Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda teman-temanku dimanapun berada Selamat datang kembali di channel youtube-nya aku, Rumah Kim Nah Alhamdulillah nih teman-teman, aku bisa share video lagi Jadi seperti biasa ya, kalau misalkan akhir bulan, menjelang awal bulan Aku share video tentang budgeting keuangan bulanan gitu ya Bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel youtube aku Selamat datang ya, salam kenal aku ibu rumah tangga Dengan tiga anak yang kesehariannya di rumah aja Jadi channel aku ini berisi tentang keseharian ibu rumah tangga Pokoknya daily vlog ibu rumah tangga Kadang-kadang aku juga upload video tentang budgeting Tentang food prep, tentang belanja hemat Kayak gitu-gitu ya teman-teman Semoga kalian suka dengan apa yang aku share ini Dan semoga aja ada manfaat dari setiap video-video yang aku upload Nah sebelum ke inti dari video ini ya teman-teman Sebelum masuk ke budgetingnya Aku mau tekankan disini bahwa aku gak ada niat untuk pamer sama sekali Bahkan merasa paling benar gitu ya dalam mengatur keuangan Merasa paling pintar, enggak ya teman-teman Jadi disini aku tujuannya untuk sharing aja Siapa tahu ada teman-teman yang kondisi keuangannya sama dengan aku gitu ya teman-teman Pokoknya lebih ke kita sering-sering aja ya Saring berbagi dan semoga aja Ada manfaat dari video yang aku upload ini Dan yang pastinya Kondisi keunggahan tiap keluarga itu pasti beda-beda ya teman-teman Jadi kalau misalkan lihat video tentang budgeting itu Ada hal-hal yang menurut kalian itu gak masuk akal Atau misalkan ada dana-dana yang terlalu kecil atau terlalu besar Itu tergantung dari pribadinya masing-masing juga ya teman-teman Ya karena seperti itu tadi ya Kebutuhan tiap rumah tangga itu pasti beda-beda gitu teman-teman Aku sebenarnya suka banget kalau lihat video tentang budgeting-budgeting biaya gitu Gitu teman-teman Tapi yang aku sering perhatiin itu bukan nominalnya Bukan berapa besar gaji yang diperoleh Cuma aku lebih melihat ke bagaimana cara mengelola keuangan yang gitu teman-teman Karena kalau melihat nominal pasti akan beda-beda kebutuhannya gitu ya teman-teman ya Kayak misalkan menurut kita itu mungkin nominalnya besar Tapi belum tentu untuk orang lain itu cukup juga gitu ya teman-teman Nah oh iya aku sampai lupa nih belum nanya kabar Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya Aku udah lama banget ya udah hampir berapa hari gitu gak upload video Karena kemarin itu sibuk banget Sama acara perpisahan sekolah si kakak Terus acara sekolahan si aa juga Jadi kayak Gak ada waktu untuk ambil video gitu ya Gak ada waktu untuk edit-edit video Kayak gitu teman-teman Jadi baru kali ini aku upload video lagi langsung ke video tentang budgeting Karena udah akhir bulan gitu Nah untuk pengeluaran aku di bulan kemarin Pokoknya Juni-Juli itu bulan-bulan banyak pengeluaran ya teman-teman Apalagi yang punya anak sekolah itu pasti bulan Juni-Juli itu Banyak banget pengeluaran entah itu untuk acara perpisahan Acara kenaikan kelas kayak gitu-gitu ya teman-teman Apalagi kalau aku mau masuk ke SMP Si kakak jadi benar-benar kebutuhan pengeluaran itu banyak banget Nah seperti biasa ya teman-teman Ini udah masuk ke budgetingnya Jadi seperti biasa aku bagi ke dalam beberapa kategori Yang pertama aku ada kewajiban Ini tuh kewajiban tuh dana yang gak boleh gak ada Dan setiap bulan itu nominalnya selalu sama Pokoknya ini yang paling aku prioritaskan gitu Selain kebutuhan selai hari ya teman-teman Karena ini memang sesuatu yang harus dibayarkan Nah yang pertama di kewajiban ini aku masih punya cicilan rumah ya teman-teman Aku masih ada cicilan rumah Satu bulannya itu 1 juta Nah Alhamdulillah ini tuh udah bulan keberapa gitu ya Ketiga atau keempat gitu ya Turun dari biasanya 1 juta 300an Sekarang jadi 1 juta gitu teman-teman Kemudian ada iuran RT Ini tuh 50 ribu Kemudian untuk iuran sekolah ini juga ada penurunan teman-teman Karena si kakak udah lulus SD Jadi untuk sementara ini tuh cuma bayar kebutuhan sekolah si AA aja gitu teman-teman Yang tadinya 182 jadi 145 lumayan lah ya Kemudian ada arisan Ini ada arisan 60 ribu Dan untuk listrik atau token ini tuh aku sebulan habis 200 ribu gitu teman-teman Sebenernya gak bulat 200 ya cuman nanti biasanya aku ambil dari dana lain-lain gitu Cuma kalau untuk beli listriknya aku beli yang 200 ribu gitu teman-teman Nah untuk dana kewajiban ini aku totalkan semuanya jadi 1 juta 460 ribu gitu teman-teman Oh ya lupa untuk pendapatan aku income aku setiap bulan itu teman-teman Karena aku pendapatannya harian itu tuh 120 ribu per hari Jadi kalau ditotalin sebulan itu 3 juta 600 gitu teman-teman Alhamdulillah ya masih ada dana yang bisa aku kelola gitu teman-teman Pokoknya sedikit banyak disyukuri Nah kemudian untuk dana kebutuhan Ini kebutuhan kayak kebutuhan sehari-hari kayak gitu-gitu ya teman-teman Pokoknya kebutuhan itu yang masih bisa digusar geser nominalnya Yang masih bisa diotak atik lah ya Jadi disesuaikan dengan kondisi biasanya Yang misalkan yang kurang aku tambahin Yang lebih ya aku simpen kayak gitu ya Nah untuk dana kebutuhan ini yang pertama ada beras Ini aku beras budgetkan 25 kilo setiap bulan Aku beli yang harga 12 ribu Jadi nominalnya itu besarnya 300 ribu gitu teman-teman Nah untuk kebutuhan beras ini tuh kadang-kadang lebih Kadang-kadang juga kurang gimana ininya ya Kadang-kadang kan anak-anak suka sering makan Kadang-kadang lagi males makan kayak gitu-gitu ya teman-teman Tapi alhamdulillahnya kalau beras itu suka ada ngasih dari mama aku gitu ya Jadi kebantu lah Kemudian ada gas Ini aku 1 bulan habis 2 tabung teman-teman 50 ribu Kemudian minyak goreng 30 ribu untuk 2 liter Dan untuk deterjen masih 50 ribu 1 bulan dan masih aman gitu teman-teman Nah untuk lauk kayak gitu aku seperti biasa masih menggunakan metode food prep gitu Belanja mingguan jadi aku budgetkan 600 ribu sebulan Jadi 150 ribu per minggu gitu teman-teman Nah untuk jajan anak berhubung sekarang si kakak udah mau masuk SMP Jadi aku tambahkan budget untuk jajan anak yang tadinya 500 ribu Jadi aku tambahin 100 ribu ya jadi 600 ribu gitu teman-teman Nah disini aku gak budgetkan untuk belanja mingguan Kayak beli gula, beli terigu kayak gitu-gitu ya teman-teman Biasanya aku selipin di belanja mingguan dibarengin sama sayuran gitu Jadi pokoknya diatur-atur sekarang habisnya gula Misalkan yaudah beli gula Minggu depannya lagi beli terigu kayak gitu-gitu lah ya Jadi untungnya tuh gak pernah barengan gitu Nah ini berhubung ada sisa gitu teman-teman Jadi aku pecah lagi di poin lain-lain Biasanya aku bagi lagi yang lain-lain ini tuh untuk dana darurat Dana darurat ini aku budgetkan 100 ribu gitu teman-teman 1 bulan Nah biasanya dana darurat ini untuk dana-dana kayak misalkan kondangan Atau tiba-tiba ada yang meninggal kayak gitu ya teman-teman Nah untuk dana kesehatan aku kurangin Yang bulan kemarin tuh 100 ribu sekarang tuh jadi 50 ribu gitu teman-teman Dan untuk pendidikan sebenarnya ini baru bulan keberapa ya Aku bikin dana pendidikan ini dan sekarang tuh udah habis lagi teman-teman Karena kemarin tuh dipakai sama keperluan si kakak Tapi gak apa-apa lah ya teman-teman Jadi sekarang mulai lagi semoga bisa terkumpul dan gak ada dana-dana yang tak terduga Yang harus menguras semua tabungan aku gitu teman-teman Nah untuk dana pendidikan aku bagi-bagi lagi Kayak untuk si kakak 50% untuk si AA 30% untuk si Dede Kim itu 20% gitu teman-teman Karena dia belum sekolah juga Jadi kebutuhannya tuh agak belum ada gitu ya Gak terlalu urgent gitu Nah ini untuk sisanya 60 ribu Biasanya kalau misalkan gak ada apa-apa gak ada yang kurang aku simpen Nah ini biasanya aku gunain untuk nombokin yang kurang Kayak misalkan beli beras kurang atau misalkan beli deterjen kurang gitu ya teman-teman Jadi aku ambil disini Nah ini untuk dana lain-lain totalnya itu 510 ribu Oh ya teman-teman aku gak budgetkan untuk skincare untuk rekreasi juga Karena itu biasanya aku pakai uang dari tabungan aku Jadi aku tuh kayak bikin jualan kecil-kecilan gitu gitu teman-temannya Jadi untuk kebutuhan aku biasanya aku gak ambil dari sini Jadi ini tuh bener-bener fior uang dari pak suami gitu teman-teman Kalau untuk kebutuhan aku kayak untuk skincare Kemudian untuk skincare anak-anak Biasanya aku yang beli gitu teman-teman Nah gitu deh teman-teman Untuk video budgeting aku kali ini Terima kasih banyak udah nemenin aku Udah nyimak video aku dari awal sampai akhir Pokoknya semoga ada manfaat Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi juga Bahwa pendapatan kecil juga masih bisa kita kelola gitu teman-teman Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye-bye